Untuk menuju ke masjid Yang disebutkan Setiap langkah kaki itu akan dihitung Bahwa Rasulullah SAW Langkah kaki kiri itu akan menghapus Dosa dan kesalahan kita Setiap langkah kaki kanan itu adalah Menambah pahala Kebaikan bagi kita semuanya Karena itulah Beruntung kalau orang itu Rumahnya jauh Karena orang kami cintanya Baik motor Bapak ibu yang diberikan Rasulullah SAW Pada hari ini kita ingin Menyampaikan Dua Rasulullah SAW Yang terkait dengan Dialog-dialog Yang dilakukan oleh Bapak ibu yang diberikan Alhamdulillah Dari mana kita sudah Baca sewa marian Bagaimana Dialog Nabi Muhammad film Rulah Dengan Orang tuanya Bagi hari ini Kita ingin menyampaikan Bagaimana Nabi Muhammaduy'a Berdialog dengan masyarakatnya りš Itu disampaikan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Ambiyah Al-Ambiyah ayat ma'fussatu Al-Ambiyah sayang Al-Ambiyah sayang Al-Ambiyah ayat ma'fussatu Al-Ambiyah ayat ma'fussatu Dan sungguh Kami telah memberikan kepada dalam Allah SWT Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya Patung-patung apakah ini yang tahu ini tekun beriktikah disitu Menyembahan, bagaimana jenisnya ini Karena penyembahan itu selalu ada konsentrasi, berdiam Itu asal ikkikah itu adalah musuh musyik Melanjinkan sesuatu hal Ketika orang ikkikah di masjid adalah dia melanjinkan dirinya untuk berada di dalam masjid Nah, jadi dia mempertanyakan Maha lintamati, ada apa dengan berhala-berhala Dengan patung-patung ini yang kalian beriktikah disitu Nah, apa jawab kaumnya? Mereka menjawab, ini tradisi nenek moyang Kami sudah mendapatkan hal seperti ini turut-tumur Wajah dengan abang, abang-abang kami temukan seperti ini pekerjaannya Lalu kami pun ikut-ikutan menyembahnya Jadi mereka sama sekali tidak punya argumentasi Akhirnya, akan lebih hanya mengikuti tradisi Ya, hanya mengikuti tradisi nenek moyang Kami temukan seperti ini Dari dahulu seperti inilah yang kami lakukan Akhirnya, itulah yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka atau masyarakat pada saat itu Ibrahim berkata kepada mereka Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu itu berada di dalam kesesatan yang nyata Jadi ukurannya itu adalah bukan menjaga tradisi Ya, tapi ukuran itu adalah salah dan benar Betapa banyak saat sekarang ini Ada usaha untuk menghidupkan kembali Atau menghidupkan sesuatu yang secara nilai agama itu sesat Dengan alasan menjaga tradisi Ya Tradisi orang dirian itu Berpakaian pakai koteka Apakah perlu kita menyampaikan kepada mereka untuk menutup aurat Ya perlu Masyarakat perbudaya itu adalah Ya menutup auratnya Tapi apakah dengan alasan tradisi Lalu bisa membiarkan orang tidak berpahaya Nah sekarang ini ada istilah wisata religi Ya, kembali dihidupkan wisata-wisata religius Yang hujung-hujungnya adalah bagaimana orang rame meminta kepada kekurang Yang dianggap itu sebagai sebuah kekurang keramat misalnya Nah, hal-hal seperti ini adalah tidak dibenarkan Kalau itu memang Ada unsur kesesatannya yang sangat nyata Maka apapun bentuknya Nah ini dianggap itu tidak diperkenalkan Nah ini dialog terjadi terus Mereka dijawab Wahai Ibrahim Apakah kau ini memang membawa kebenaran Atau hanya sekadar berpikir bermain-main Dengan tiga patung itu Ibrahim Ibrahim jawab Sebenarnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan memiliki langit dan bumi Dialah yang menciptakan langit dan bumi Dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal yang demikian Ya Jadi Ibrahim meluruskan masalah hati dan masyarakatnya Meluruskan penyimpangan yang terjadi pada masyarakatnya Dengan menurutkan Yang menciptakan langit dan bumi yang begitu besar Memelihara, menjaga Itulah sebetulnya Tuhan yang berhak untuk kita semua Dan saya berada dalam posisi itu menjadi saksi atas hal yang demikian Jadi jangan dilakukan masalah kebenaran nilai yang ingin disampaikan Karena sangat jelas, sangat terang Akhirnya Ibrahim mengatakan Tallah La akidana asna Badangan Tuhan luput diri Nah ini sumpahnya di dalam hati Dia ganti di dalam dirinya Ibrahim berkata Tallah Demi Allah La akidana asna Sungguh saya akan membuat tipu-tipuan Terhadap patung-patung kalian itu Badangan Tuhan luput diri Setelah kalian pergi meninggalkan Tempat yang dimana kalian suka berkertikan disitu Jadi niat Ibrahim adalah Bukan sekedar gagah-gagah yang ingin menghancurkan bahan mereka Tapi ada maksud dan tujuannya adalah Bagaimana ini adalah menjadi jembatan lagi untuk berdialang dengan mereka Dengan membuat tadi La akidana asna Saya akan membuat tipuan Membuat Apa? Perjemahan disini Tipu daya berhadap-berhadapan alam Setelah mereka pergi dari tempat sesembahan itu Maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu hingga berkeping-keping Lalu dia tinggalkan yang paling besar hidupnya Agar mereka kembali untuk bermanya Padanya Jadi ini jembatan untuk terus melanjutkan dialog Bukan lalu kemudian menghancurkan tanpa dialog Tapi ini adalah rangupan agar setiap orang bisa diyakinkan Tentang keyakinan yang benar itu seperti apa Setelah itu mereka kembali lagi Mereka berkata siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita Sungguh dia termasuk orang-orang yang berbuat boling Jadi mereka ini Tidak serta-merta menghuduh siapa Tapi masih mempertanyakan Mani fa'alah haza di alihatina Siapa yang melakukan hal ini kepada Tuhan kita Mereka menjawab Kami mendengar anak muda Nah itu Masa mudanya Ibrahim Ibrahim menjadi anak Menjadi anak muda Kemudian menjadi seorang bapak Lalu kemudian dialog- dialog itu semuanya ada rekamannya di dalam Tuhan Sambil berkata kami dengar anak muda Yang hobinya mencerai Balaupun disini terjemahannya mencerai Menyebutkan Yang buruh itu kan asalnya dapur Menyebutkan Yang buruh Anak muda ini suka nyebut-nyebut ini tentang beranak kita Yang bernama Ibrahim Nah jadi tegas Disebutkan di dalam ayat ini Tentang Ibrahim waktu masih muda Fatal Ya Kalau kerempuannya fataya Ya kan Fataya itu wanita-wanita Yang masih muda Tapi kalau jamannya fataya Fityah Fityah Nah itulah yang disebutkan Allah Di dalam surat Al-Kahdi Terkala bercerita tentang anak-anak muda Yang rali Keseruah dua dalam rangka Hijrah mempertahankan keyakinan mereka Yang saat itu mereka dikejar-kejar Oleh Raja Agar mau ikut kepada keyakinan Raja pada saat itu Adanya mereka lari Nah Tuhan menceritakan Nah munakusu' alaikana baramu bilhaq Innamu fityah Kami ceritakan Cerita Ashabul-Kahdi itu dengan benar Innamu fityahun Nah fityah Sesungguhnya mereka anak-anak muda Amanu bi-roh bi-dib Yang tertiman kepada rohnya Wazib namun muda Lalu kami tambahkan ketujuh kepada Pada mereka Nah jadi fatah itu satu orang Fityahun Itu adalah banyak anak muda Bahasa lainnya Syabab Ya Syabab Dalam hadis disebutkan Ya Masyur Syabab Wahai anak-anak muda Siapa yang sudah sanggup berhubungan suami istri Itu terjemahan ba'a Ya Faria tazawad Segera saja menikah Fa'inna mu'ababtu lil basah Kerana dengan menikah itu terjaga pandanganmu Wa'ahsabu lil fal Dan lebih menjaga penghormatan Penghormatan dirimu Kemaluan terjaga Nah ini disebutkan Syabab Satu orang Syabab Ya itu disebutkan dalam hadis Ya itu disebutkan dalam hadis Islam sangat memperhatikan Masalah anak muda Ya baik Quran Bercerita anak muda Hadis juga bercerita tentang anak muda Dan yang paling penting adalah Bukan persalahan masa mudanya Tapi bagaimana masa muda itu Dikikan dengan iman Ya apa artinya Masa muda tanpa ada Iman Ya lihat sejaman itu tadi malam Ya semuanya itu Anak muda yang duang Hampir semuanya anak muda Tapi kalau tanpa diikat dengan iman Ya artinya mereka adalah Kebundaran besar Kalau yang agak ekstrim sedikit Mereka akan lari kebundaran guru Kalau mau lagi kebundaran Set najian itu makin seru Makin seru tergantung Kebundarannya makin sepi Makin gelap Itulah yang makin disenangi Sebetulnya kalau dikasih tanggu Ya banyak hal yang kebundaran bisa diselesaikan Hanya dengan dikasih Kasih lampu Tapi banyak orang yang tidak senang dengan Lampu Di beberapa tempat itu lampu Kalau terang itu diketopel Biar mati Karena orang yang tidak senang dengan hubungan Kembali kembali ke sini Disebutkan Kami dengar Anak muda yang puluh Yang hobi Artinya begini Kalau di satu kampung Anak muda itu rajin sholat Hanya dia yang rajin Lalu kadang dia suka protes Kepada masyarakat Kepada masyarakat Lalu kalau ada peristiwa terjadi Siapa yang biasanya dituduh? Ya ini dia Ini pasti kerjaannya Kenapa? Dia biasanya tidak senang dengan tradisi kita Kira-kira beginilah Ibrahim pertama ini Sudah dialog Sudah dialog Artinya sudah berdialog dengan baik Tiba-tiba ada peristiwa ini Maka orang tidak akan jauh-jauh lagi Mengingat Oh paling kerjaannya dia Nah begitu Sambil nafatan yang turun Kami dengar anak muda Yang suka biasanya ngomel Ini masalah di pengalaman-pengalaman Namanya Ibrahim Lalu apa mereka kata mereka? Kholmu kratubi ala anu linas Ayo kita rame-rame taksakya Di bawah pandangan sholat mata koran Anu linas Ya Lakanlah mulia syahadu Agar mereka kasihkan Kita rame-rame Kita cari Jadi ini pekerjaan Biasanya ada Masa ya Kerjaan masa yang kemudian Emosi Ayo cari Ala anu linas Di bawah pandangan mata koran Agar semua kita akan bisa menjadi saksi Setelah itu Ya pengadilan masa istilahnya Kholmu mereka berkata Apakah engkau melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan dengan kami bahayu rohim? Ya Kholan Tenang saja Baru ma'an lalu Ya Yang menerjakan ini Kabiru Ini coba saja yang paling kabiru Yang paling besar Kabiru ma'an Maksudnya 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 Tanya dia Ngapain kita tanya Sampai yang besar Maksudnya Maksudnya Sesungguhnya Kamulah yang menoliti diriku sendiri Itu Ngapain mereka Ya Perajaan Yang menoliti diriku sendiri Ya Mereka bertanya Mendialangkan itu Terhadap diri mereka Lalu mereka Menuduh diri mereka sendiri Sesungguhnya Kita yang menoliti Antu Antu Maksudnya Ya Suman Misu Anak Tunggu sejid Lalu mereka Menuduhkan Kepala mereka Lalu berkata Lalu berkata Alinta Sungguh Engkau tahu Wahai Ibrahim Maha Maka 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 Setelah Maka 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 Nah Lalu apa Selanjutnya Kholam Berkatalah Ibrahim Kepada Maka Apakah Kujunah Induhillah Apakah Kalian Itu Mau Menembah Allah Malayan Fakku Syekah Tidak Bermanfaat Sedikitpun Walayal Tidak Membawa Allah Bagi kalian Apa yang Diterjadikan Tuhan Apa yang Dibuat Seserahan Ufirlakum Wali Mata Gudur Indurillah Cerahkalah Kau Dan Kau Selain Allah Apalah Tidak Kau Mikir Itu Kata Kelawat Mikir Mikir Nah Uff Itu kan Dalam Beberapa Ayat Tuhan Disebutkan Uff Itu Berkata Ah Ya Seperti Allah Bermanfaat Jangan Berkata Ah Kepada Kedua Orang Tuhan Jangan Menghadid Dan Mengusir Orang Berkata Berkata Kepada Mereka Perkataan Yang Kari Kataan Yang Baik Yang Mulia Jadi Berkata Ah Saja Sama Orang Tuhan 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 Meninggikan Suara Tuhan Tuhan Nah Apa Yang Terjadi Berkata Uff Terjemahannya Biasa Ah Jangan Berkata Ah Kepada Orang Dalam Ayat Lain Hukum Awal Itu Adalah Tidak Boleh Mencacimaki Sesembahan Orang Jangan Pernah Mencacimaki Sesembahan Orang Yang Mereka Minta Selain Dari Kata Allah Kenapa Mereka Akan Membalas Mencacimaki Allah Bireyde Bireyde Tanpa Tidak Tanpa Tidak Jadi Tidak Boleh Mencacimaki Sesembahan Orang Lalu Apa yang terjadi Dengan Ibrahim Kalau begitu Dia Katakan Keputinah 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 Ceputinah Ceputinah Keputinah 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 Nah Ini Konteks Bukan Dia datang Untuk Mencacimaki Itu Ya Tapi Kedatangannya Adalah Dalam Konteks Melatihkan Dialog Yang Sudah Terjadi Seolah Bero Anak Bukan Kita Nyebut Orang Bego Bukan Tapi Kaitannya Adalah Dengan Dengan Konteks Dialog Yang Sudah Terjalan Sudah Terjadi Lalu Di Kucung Dialog Apa Masuk Akal Ini Ya Artinya Masuk Nala Bu Atau Tidak Sesuatu Tidak Tidak Bisa Bikara Tidak Bisa Ngom Itu Yang Kalian Sembah Itu Yang Selamat Yang Dijadikan Tuhan Kalian Kekat Disitu Bego Aman Kira Kira Bikitu Bahasanya Jadi Bukan Niat Sedari Awal Untuk Mencacimaki Kalau Niat Sedari Awal Mencacimaki Tidak Boleh Karena Ada Ayat Lain Jangan Sab Seperti Ayat Adis Lata Suku Askan Jangan Mencacimaki Sahabat Sampai Mencacimaki Nah Apa yang terjadi Sesudah itu Jadi Celakah Kamu Dengan Apa yang Kamu Sumbah Selain Daripada Allah Tidak Kamu Mengerti Apada Tak Ibu Kalau Dan Apa Jawaban Mereka Hariku Baharia Wansur Alihat Bela Tuhan Kita Apa yang Mereka Sendiri Yang Ngakuni Mereka Yang Menunggu Mereka Sendiri Yang Yang Di Dalam Mereka Apalagi Yang Yang Dibela Tapi Itulah Yang Terjadi Hariku Bahar Wansur Alihat Bela Warah Kita Input Tumpal Ini Jika Kalian Ini Benar Benar Mau Berbuat Jadi Bahasanya Begini Kalau Orang Kalah Ya Perdebat Dengan Kekuatan Logika Terkadang Yang Dibunakan Dalam Logika Kekuatan Jadi Kalau Orang Kalah Berdebat Dengan Kekuatan Logika Maka Terkadang Yang Diambil Adalah Logika Kekuatan Udah Enggak Terlalu Depat Berkelahi Aja Itu Yang Terjadi Enggak Terlalu Depat Berkelahi Aja Kamu Memang Punya Aman Nah Itulah Yang Terjadi Bahkan Bela Tuhan Tapi 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 Yang Terjadi Itu Ujung Dari Segalanya Adalah Kita Serahkan Kepada Allah S.W.T Kurna Kami Katakan Ya Har Wahai Api Ku Dibarkan Wasallam Malahi Barabi Jadilah Kau Dingin Dan Selamat Atas Barabi Mereka Menginginkan Semua Dibudaya Fajak Al-Nam Al-Azari Tapi Kami Jadikan Mereka Adalah Orang Yang Paling Merugi Jadi Rugi Karena Pertama Salah Penghidupan Kedua Adalah Merendekkan Logika Mereka S.W.T Tidak Bisa Menggunakan Akal Sehat Karena Itulah Hampir S.W.T S.W.T Tidak Ada Akal Sehat Hampir Semua Kesirikan Yang Terjadi Tidak Ada Akal Sehat Anda Datang Keseluruhan Hukum Lalu Ditang Pakat Dan Jabatan Lalu Hukum Itu Bilang Setiakan Kembang Tujuh Rumah Dari Tujuh Kembang Apa Hukum Yang Jabatan Itu Dengan Kembang Tujuh Rumah Kesirikan Itu Adalah Hampir Semuanya Di luar Logika Nanglar Yang Sehat Tidak Bisa Menerima Anak Gadis Sakit Kami Datang Membiarkan Dia Segeri Berdiam Sama Jumat Lalu Nanti Setiap Malam Jumat Menyerahkan Anak Kami Sama Jumat Jumat Siapa Yang Melanyakan Menyerahkan Apa Hubungannya Kesembuhan Kesembuhan Dengan Mandi Malam Jumat Tidak 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 Bapak Ibu Yang Dibaga Allah S.W.T Inilah Salah Satu Dialog Dialog Yang Dibaga Tidak Tidak Agar Kita Menjadikannya Sebagai Contoh Dan Sekali Lagi Disebutkan Dalam Penunggu Tahanan Perasanya Ibrahim Itu Adalah Patut Kita Jadikan Contoh Apakah Al-Fatihah Seluruh Nabi itu adalah Muslim Ya Seluruh Nabi itu Muslim descripkan Ibrahim ini tidak Yahudi Ibrahim ini tidak Islam maka ibrahim sih Shebhar wala Islam Dia tidak diakui, dia tidak maserani Walaikika hani iman Dia adalah orang yang beragama lurus, musliman Ayat lain menyebutkan Wa nahmurahu muslimun Aku untuk syuhadah Ingatkan tak kalah kalian menjadi saksi Ya, itu adalah orang yang beragama lurus Alhamdulillah Wa ilaha atamka hibra'imah Wa ismaila wa isra'af Ilaha wa'idah Wa nahmurahu muslimun Nahmur, kami semua muslim Apakah itu domi, misafah, atau musuh Semuanya, semuanya muslim Nah Lalu, ada yang terkait dengan syariah Ya Ya Syariah itu Alhamdulillah 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 Nah Quran menyebutkan Likuli Ja'alna minkum Syirah Alhamdulillah Likuli Bagi Bagi setiap kalian Bagi setiap orang yang hidup Ya Ja'alna minkum Kami telah berikan kepada kalian Syirah Alhamdulillah Syariah Alhamdulillah Karena itu syariatnya Itu beda-beda Tapi pandangan hidup Kuasanya Allah saja yang menjadikan Tuhan Tauhid Seluruh nabi itu menajarkan tauhid Walau Baat nafibulikumatir rasulah Sungguh kami telah Memutus pada setiap umat itu Ada rasulnya Apa tugas rasul itu Amin Tauhidkan Allah Itu prinsip Semua nabi yang dihentus kepada mereka Tapi bagaimana Tata-tata mereka menyebabkan Sejak awal Ibrahim itu Memuasiatkan Bahkan berdota Tata-tata dia membangun Ka'bah Wa'idyaqaw Ibrahim Muka wa'idyaqaw Ibrahim yang baik Ingatlah Tata-tata Ibrahim Membangun ko'idah-ko'idah Ka'bah Apa itu? Nah Lalu disebutkan Salah satu doanya adalah Yang Allah Jadikanlah aku Dan anakku Rumanku itu Agar Muqibis sholat Orang-orang yang Mendegarkan sholat Ya Jadi kata aku dan anakku Rumanku Orang-orang yang Mendegarkan sholat Sejak awal Itu disebutkan Kata-kata sholat Apakah sholat yang diperolehi Beserta kismahi Itu persisana Dengan sholat kita sekarang Nah itu Nah itu kata-kata ya Ya Yang dia Menceritakan Musa bercerita juga Ya Tentang masalah sholat Nah Karena itulah secara Malam As-sholat Untuk bertergungan Sholat itu Secara bangsa Adalah sholat Baru kemudian Di saat Prostur itu Ada Disampaikan Kepada kita Definisi Baru Untuk kita Bukan yang terakhir Ini Yaitu Perkataan Dan perbuatan Tertentu Yang diawali Dengan takdir Dan ditakdir Dengan salah Itulah sholat Nah perangilah Fungsi dan Mata sholat Ya Yang asalnya Donat Menjadi sholat Yang secara khusus Kita tetapi Seperti Yang kita Lakukan Sehingga Setelah kita Membaca Hadis Nabi Ya Ada kata-kata Sholat Maka Dimana Dulu sholat Adalah seperti Yang sudah kita Kerjakan Seperti Baru Kalau kemudian Ada penjelasan Maksudnya Bisa terlupa Bisa menjadi Tangda Atau Bisa menjadi Juga Solat Nah jadi Solat Sudah menjadi Bandung Ya Sama seperti Kata-kata Islam Al-Islam Islam Secara 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 Masa Untuk Dan Masa Tapi Lalu Kemudian Dia Sudah Berubah Menjadi Sebuah Nama Bagi Sebuah Agama Bagi Agama Agama Kita Yang benar Kena itulah Inilah Usaha Yang ingin Tidak Yang menjadi Kepikiran Masalah Maka Dia Adalah Orang Yang Benar Karena Itu Tidak Berlaku Bagi Mereka Inna Dina Handle Allah Islam Wa Dina Semuanya Ini Dihakkan Keturunan Dan Masalah Karena Keturunan Yang Islam Itu Bisa Yatudi Yang Islam Itu Bisa Nasrani Islam Itu Bisa Buga Itu Akhirnya Nah Itu Jelas Satu Ya Karena Itulah Ma'ana Salat Itu Dilakukan Seluruh Salat Salat Itu Tapi Yang Akhirnya Dimanai Sebagai Sebuah Yang Kita Lakukan Sebenar Ini Itulah Yang Berlaku Sehingga Semua Ya Kalau Kita Belajar Ini Semua Istilah Itu Pasti Dikembalikan Terlalu Kepada Makna Bahasa Lugot Was Silah Ya Secara Bahasa Lalu Secara Istilah Secara Istilah Itulah Yang Sudah Kita Kenal Dengan Salat Sampai Sekarang Dimulai Dengan Tadbir Diakhiri Dengan Salat Itu Semua Definisi Selamat Disinilah Kerja Kenapa Maaf Usholi Tidak Masuk Karena Di luar Definisi Definisi Solat Dimulai Dengan Tadbir Diakhiri Dengan Salam Itulah Salat Dimulai Dengan Tadbir Diakhiri Dengan Salam Nah Usholi Kan Sebelum Tadbir Nah Itu Jadi Beda Sama Kapan Wajiban Sholat Itu Diberlak 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 Ya kan Wajiban Sholat Itu Terjadinya Pada Waktu Sholat Dan Peristiwa Isra Diberlak Itu Kapan Dua Tahun Sebelum Nabi Hijrah Padahal Perintah Sholat Itu Mulai Awal Jawa Lakukan Lakihah Mulai Nabi Sholat Sebelum Isra Diberlak Itu Nabi Sholat Tapi Sholat Tidak Seperti Ini Sholat Tidak Tidak Seperti Mungkin Tetap Rumput Rumput Yang ada Tapi Tidak Lagi Bagus Seperti Yang Kita Sudah Tenang Tidak Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kalau kita Melihat Silsilah Dari badan Nabi Sahim Itu Nabi Sahim Tidak Keturunan Orang Yang Nabi Ataupun Keturunannya Dari Orang Yang Tidak Beriman Ataupun Menyembah Berhalan Kenapa Ibrahim Sendiri Langsung Timbul Kemauan Ataupun Timbul Pemikiran Sehingga Dia Bisa Berantas Ataupun Bisa Makan Patong Patong Tersebut Ya Pertama Otoritas Untuk Memilih Seseorang Untuk Jadi Nabi Terserah Allah Bawa Yang 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 Nabi Dari Kenyak Bapak Azad Nabi Kita Makan Nabi Itu Bapak Ibunya Jika Tidak Islam Itu Menurut Pendapat Yang Paling Soming Walaupun Orang Si'ah Orang Orang Si'ah Itu Tidak Berpendapat Bapak Ibunya Nabi Itu Muslim Ya Karena Sesalahnya Nanti Masalahnya Tidak Masalah Perguna Selanjutnya Nah Itu Tidak Boleh Kita Pertanyaan Kenyak 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 Nabi Menyak Sendiri Ibu Ya Apa Beda Beda Masyarakat Pada Saat Itu Semuanya Jadi Ya Informasi Dia Bapak Dan Hidup Yang Meninggal Dalam Tidak Berlima Nah Sama Juga Kalau Kita Memerkan Bapak 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 Allah Ya Astabi Ya Allah Ya Siapa Dari Manusia Ini Berhak Untuk Menjadi Nabi Ya Artinya Bini Dari Sekian Banyak Ini Mungkin Ya Sekian Bilya Lepas Manusia Lalu Sudah Ada Terompong Dari Atas Itu Oh Ini Yang Bakal Dari Hidupan Nah Akhirnya Rekayasa Selanjutnya Terkait Dengan Kehidupannya Seperti Apa Habisi Perlakunya Saat Dia Akan Disesuaikan Karena Sudah Dituntukkan Sudah Dipilih Dan Akhirnya Nabi Sudah Dari Nabi Al-Musqaba Mustafah Al-Muhtar Nabi Yang Terpilih Dari Sekian Banyak Kondisi Ini Dia Yang Dikilih Nah Akhirnya Seluruh Ritma Kehidupan Yang Dilalui Akan Disesuaikan Dari Pilihan Stemple Di Nabi Yang Ada Dia Tidak Akan Dibang Alam Masa Kecil Masa Kecil Tidak Bakal Tidak Bakal Ada Masyiat Tidak Bakal Nah Ini Seperti Bakal Nabi Kita Sediri Kampu Kecil Dibedah Kututnya Dikeluarkan Kekoran Kekoran Dicuci Dengan Nain Sanda Ada Persucian Kita Tidak 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 Dari Satu Sisi Yaitu Adalah Kekoritas Allah Sampai Nawa Nawa Nah Itulah Yang Kemudian Terkadang Kedua Bagi Sampai Itu Dirihati Ya Salah Satu Faktor Yang Adalah Ketor Turunan Kenapa Nabi Terakhir Dibujukkan Dari Turunan Mereka Padahal Kitab-kitab Sebelum Kurna Sudah Menceritakan Bahwasannya Akan Datang Soalan Nabi Orang Orang Dari Nasradi Nabi Ternyata Bukan Dari Kebenaran Mereka Ya Ibrahim Yang Anak Ishaf Dan Anak Ismail Nah Dari Ishaf Ini Munculan Bagi Israhi Ya Bagi Israhi Itu Israhi Ishaf Artinya Karena Itulah Kalau Kita Menci Isla'el Ya Jangan Isra'kel Yang Kita Menci 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 Isra'el Ganyang Isra'el Tidak Isra'el Itu Nabi Isha'kel Yahudi Ziyonis Kalau Kita Mau Mengejar Bukan Mengejar Isra'el Karena Isra'el Isra'el Itu Isha'kel Ya Itu Itu Nabi Allah Isha'kel Nah Lalu Kemudian Dari Turunan Ismail Lahirlah Mas Allah Nah Jadi Jawabannya Adalah Ini Memang Faktualitas Allah Untuk Memilih Siapa Diantara Bahkan Diantara Manusia Ini Nabi Nya Siapa Nah Lalu Sekarang Hidupnya Ya Seperti Nabi Misalkan Tuziana Talu Hidupnya Tinggal Dia lahir Bapaknya Tidak 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 Usianya Tau Tidak 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 Agar Yang Mengangani Langsung Masalah Tidak Mendidikannya Tidak 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 Kita itu sederhananya Dia memimpin agama Ya Menentukan itu Semuanya dari Allah SWT Tapi untuk kepemimpinan Yang lain itu tidak Walaupun kalau kita Merujuk semuanya Tidak ada semuanya yang tidak Diatur dan di dalam Akuritas Allah SWT Siapapun memimpin Itu diberikan Di atas kehendak Allah SWT Baik itu memimpin muslim Memimpin kafir Seperti di jahat hal Itu sudah kehendak Allah Semuanya di dalam Yaudah SWT Semuanya ini kan tidak lepas Kalau kita kembali disitu Nah cuma diberikan Sebutkan begini Kulilahu Kulilahu Mataulki Sampai jumpa di video selanjutnya Mataulki